Pembayaran rapelan kenaikan gaji pensiunan sudah ditransfer TASPEN, silahkan cek dengan cara berikut. PEMBAYARAN RAPELAN Kenaikan gaji pensiunan untuk bulan Januari dan Februari 2024 yang akan ditransferkan. Pensiunan PNS kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memeriksa rapel kenaikan gaji mereka, dengan diluncurkannya layanan daring baru oleh TASPEN. Langkah-langkah ini memungkinkan pensiunan untuk mengajukan klaim secara online atau mengecek saldo mereka melalui aplikasi TASPEN. Sebelumnya, pada bulan Februari 2024, Kementerian Keuangan telah merilis rincian tentang kenaikan gaji untuk berbagai golongan, termasuk PNS, TNI, Polri, P3K, dan pensiunan. Namun, pembayaran gaji dengan nominal baru dijadwalkan akan dimulai pada bulan Maret 2024, setelah pengajuan dari Satuan Kerja ke KPTN. PT TASPEN, selaku penyalur dana pensiun, mengumumkan bahwa pensiunan segera akan menerima pencairan rapel kenaikan gaji untuk bulan Januari dan Februari 2024. Proses ini akan dilakukan setelah pihak Kementerian Keuangan Nyurati TASPEN, memastikan penyesuaian gaji yang tepat. Dalam surat pengumuman nomor PUN 01 DIR 2024 yang diunggah di media sosial Instagram at TASPEN, TASPEN memberikan informasi terperinci tentang pembayaran popok pensiun baru dan rapel kekurangan gaji. Pensiunan diarahkan untuk menggunakan layanan pos TASPEN, yang merupakan layanan pengajuan klaim daring terintegrasi untuk peserta. Untuk memudahkan pensiunan dalam memeriksa rapel kenaikan gaji mereka, TASPEN memberikan panduan langkah demi langkah. Langkah-langkah tersebut meliputi akses ke situs web resmi TASPEN, pengisian biodata peserta, verifikasi melalui email dan SMS, serta pengisian data sesuai permintaan formulir. Dengan kemudahan akses ini, diharapkan pensiunan dapat lebih mudah memantau dan memverifikasi pembayaran gaji mereka, meningkatkan transparansi dan kenyamanan dalam proses administrasi keuangan mereka. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!